Halo Cingadonga, kembali lagi bersama saya Erika Aldirah dalam acara Halo Bengkulu. Saat ini saya tidak mewawancarai sosok inspirasi yaitu ibu-ibu sebagai tukang parkir, di mana jarang sekali kita temuin. Yuk ikuti kisahnya. Baiklah Cingadonga, sekarang saya sedang bersama ibu-ibu yang menjadi tukang parkir di sini. Selamat sore ibu. Selamat sore. Dengan ibu siapa? Ibu Nilawati. Ibu asalnya dari mana bu? Asal di sini Romakor, asli Kaur, Kulu Selatan. Sudah ada berapa anak bu? Dua. Suami ibu bekerja sebagai apa? Tukang parkir juga. Nah, suami ibu kan sudah bekerja tuh. Nah, kenapa ibu memilih untuk menjadi tukang parkir juga? Ya, untuk membantu aja. Membantu suami tambahan gitu, uang belanja. Apalagi anak sekolah kan, butuh biaya. Ongkos setiap hari naik angkot. Biasanya berapa bu pendapatan dari suami ibu perharinya? Rami kan sama-sama parkirnya. Jadi, kadang tuh sehari tuh dapatlah seratus lebih. Kalau lagi rame kan, seratus lima puluh lebih. Apa sih ibu suka duka menjadi tukang parkir? Apalagi kan jarang kan parkir. Tukang parkir itu cewek? Oh, banyak sekali suka dukanya. Salah satunya? Salah satunya itu, kalau, ya ada yang kalau lewat aja, ada yang nggak mau bayar, balahan dia marah gitu. Ah, cuman parkir sebentar. Kadang, kadang tuh sukanya itu ya, dia pengertian gitu. Walaupun sebentar dia kasih. Kadang lima ribu, misalnya nggak usah balikkan, bu. Apa sih ibu pesan untuk masyarakat agar tidak malas-malasan bekerja? Agar tetap semangat lah? Ya, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, seperti saya kan ibu-ibu ya, kalau kerja itu nggak usah lah milih. Kalau apalagi kita kan, ya dulu kan nggak sekolah, ibaratnya nggak ada ijaga. Ya apa aja lah gitu, yang halal. Seperti saya kan, memang nggak disuruh sama suami sih, tapi saya mau membantu aja gitu. Jangan malas-malas. Baik, terima kasih ibu. Jangan lupa like, share dan subscribe dan subscribe ya. Nah Cingadonga itulah tadi salah satu kisah inspiratif dari ibu-ibu yang menjadi seorang tukang parkir Sayo Erika Aldira dan rekan Sayo Dwi Angsana melaporkan